Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. Bicara soal alat utama sistem persenjataan atau alutsista, kibla dunia mungkin masih pada Amerika Serikat dan juga Rusia. Namun, sebagai rakyat Indonesia, kamu perlu tahu bahwa negara kita pun juga punya produsen alutsista yang tidak kalah canggih. Perusahaan T-Pindad tidak hanya telah berkontribusi banyak dalam kebutuhan senjata militer di Indonesia, namun juga mengeksplor berbagai senjata ke beberapa satuan militer di dunia. Berikut beberapa senjata dari PT Pindad yang telah diakui dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang akan membangun channel ini. 1. SPR-2 Yang Jadi Rekomendasi Di Dunia Internasional SPR-2 mempunyai kemampuan yang luar biasa. Senjata ini bisa menembus tank baja. Di balik amunisinya, ada peledak yang dapat menghancurkan kendaraan tempur dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 km. Karena kemampuannya itu, SPR-2 dinilai sangat istimewa. SPR-2 telah bersanding dengan senjata hebat lainnya, seperti senapan runduk Zastava M93 Black Arrow buatan Serbia. 2. SS-2 Antar Indonesia Jadi Juara Menebak Dunia SS-2 menjadi saksi sebelas kemenangan TN ketika bertanding di kompetisi menembak antar negara. Australian Army Skill, At Arms Meeting, atau AASAM, terakhir kali di tahun 2018. SS-2 berasal dari desain senjata FN FNC Belgia yang dibeli lisensinya dan diperbaiki. Selain itu, PT Pindad juga menambah beberapa bagian, seperti scope rail, grip ergonomis bergulir, dan juga lubang ventilasi. SS-2 memiliki ukuran amunisi 5,56x46 dan magasin yang berisi 30 butir peluru. Senjata senapan ini memuntahkan 700 peluru per menit dengan jarak tembak 500 meter. SS-2 telah memenuhi standar NATO dan lebih murah dibanding dengan senjata laras panjang lainnya. 3. SSBA yang akurat untuk menembak di bawah air Senapan serbu bawah air, atau SSBA, merupakan salah satu senjata canggih lainnya yang dikembangkan Dinas Penelitian dan Pengembangan, atau Dislitbank, TN IAL, dan juga Pindad. Peluru yang digunakan dalam SSBA memiliki kaliber 5,66x150 mm dengan berat 4,5 kg. SSBA memang diraca khusus untuk pertempuran dan mencegah musuh baik di darat maupun di air. Salah satu keunikan SSBA, senjata ini menggunakan peluru khusus yakni peluru berbentuk rucing seperti jarum. 4. SSX untuk saingan AK-47 SSX digaung-gaungkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda, yakni AK-47. SSX buatan Pindad menggunakan peluru dengan kaliber 7,62x51 mm, sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62x39 mm. Tidak hanya itu, SSX juga unggul dalam hal jarak tembak efektif atau efektif range, jika dibandingkan dengan AK-47. SSX memiliki jarak tembak efektif 600-800 meter, sementara AK-47 hanya 300 meter. Itulah beberapa senjata buatan Indonesia yang kehebatannya diakui militer dunia. Itu saja video pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome! Jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian. Terima kasih telah menonton!